Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, mari kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa Bapak kami surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu yang kudus Bukakan hati pikiran kami, agar kami mengerti isi firman Tuhan Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 14 Dengan tema pengajaran Musa Ulangan pasal 30 ayat 14 Sebab beginilah firman Tuhan Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu Untuk dilakukan Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tats firman Tuhan Tentang firman Tuhan Yang sangat dekat kepada kita Dan ia ada di dalam mulut dan di dalam hati kita Musa Mengingatkan kepada bangsa Israel Untuk tetap berpegang teguh Pada firman Tuhan yang sudah akrab di telinga mereka Karena perintah Tuhan tidak terlalu sukar Dan tidak terlalu jauh Tidak harus bertanya-tanya lagi Atau harus pergi mengambilnya ke atas langit Atau ke seberang laut Firman itu sudah diberitakan Dan itu semuanya kembali pada diri mereka Apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Dan menaati setiap perintahnya Sehingga mendapat hidup berkelimpahan Atau mengalami kecelakaan Atau kematian Karena mereka melanggar firman Tuhan Dan Musa mengajar mereka seperti yang tertulis Di ayat 15 Dan ayat 20 Di kitab ulangan pasal 30 ini Ingatlah aku menghadapkan kepadamu Pada hari ini Kehidupan dan keberuntungan Kematian dan kecelakaan Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu Untuk mengasihi Tuhan Alamu Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Dan berpegang pada perintah Ketetapan dan peraturannya Supaya engkau hidup Dan bertambah banyak Dan diberkati oleh Tuhan Alamu Di negeri kemana engkau masuk Untuk mendudukinya Tetapi jika hatimu berpaling Dan engkau tidak mau mendengar Bahkan engkau mau disesatkan Untuk sujud menyembah kepada ala lain Dan beribadah kepadanya Maka aku memberitahukan kepadamu Pada hari ini Bahwa pastilah kamu akan binasa Tidak akan lanjut umurmu Di tanah Kemana engkau pergi Menyeberangi sungai Yordan Untuk mendudukinya Aku memanggil langit dan bumi Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini Kepadamu ku perhadapkan kehidupan Dan kematian Berkat dan kutub Pilihlah kehidupan Supaya engkau hidup Baik engkau maupun keturunanmu Dengan mengasihi Tuhan Alamu Mendengarkan suaranya Dan berpaut padanya Sebab hal itu berarti hidupmu Dan melanjut umurmu Untuk tinggal di tanah Yang dijadikan Tuhan Dengan sumpah Kepada nenek moyangmu Yakni kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Untuk memberikannya Kepada mereka Demikianlah pembacaannya Saudaraku Di zaman sekarang ini Serba modern Dan kehidupan yang sudah maju Firman Tuhan sudah Di dalam kegaman kita Melalui Smartphone Atau handphone Artikel-artikel WA Grup-grup termasuk Dan Perantara Google Kita dapat banyak sekali Pilihan Untuk mendengar Betapa Firman Tuhan Ada disitu Sekarang ini Apakah kita dapat Menghayati Firman Tuhan Yang ada juga di dalam Mulut kita Dan di dalam hati kita Dan untuk Dilakukan Saudaraku Terlalu hadir di hati kami Terima kasih Tuhan Boleh kami Diperkenankan Tuhan Di pagi hari ini Atas Berkat Dan Yang diberikan Tuhan Kesehatan 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 Kepada kami Terima kasih Tuhan Terimalah Doa dan sempat kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Yang terkasih Kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Salam